Halo guys, masih di channel nitrusulandari kali ini kita akan review Redmi 5 Plus RAM 3 internal 32GB guys ya ini hape nya kayak gini guys, Redmi 5 Plus di bagian kiri itu buat naro sim nya di sebelah sini guys ya oke ini warna hitam aku beli second tentunya harganya sekitar 1 jutaan, di sebelah sini itu tombol power, ini volume dan kameranya ada satu, lampu flash fingerprint, di bawah ada microphone, buat ciasan dan speaker, di atas ada sensor dan lubang headset, oke kita akan langsung buka hape ini untuk mengetahui detailnya, kita langsung buka AIDA64 guys ya, dimulai dari sistemnya model perangkat Xiaomi Redmi 5 Plus tipe perangkat pablet membuat Xiaomi model Redmi 5 Plus Papan MSM 8953 dengan perangkat keras Kikom atau Qualcomm guys ya, internal 3GB hape ini RAM 3GB, internal 32GB guys ya, oke kita lanjut ke bagian CPU nya, model SoC Qualcomm Snapdragon 625 MSM 8953 dengan arsitek inti 8X ARM Cortex A53 2016 MHZ untuk litografinya 14NM saat induksi 64bit ARM V8 revisi CPU ROM 4 guys ya inti CPU 8 rentang kecepatan di kisaran 652 sampai 216 MHZ guys ya untuk kecepatan inti 1 sampai 8 saat ini masih 652 kalau memang jaringannya belum aku aktifkan guys ya kita lanjut ke bagian kita lanjut ke bagian layarnya resolusi layar 1080p x 2160 pixel dengan teknologi IPS LCD dengan ide panel bisa dibaca guys ya disini video mode DSi panel untuk ukuran layar 68mm x 136mm ukuran diagonal layar 5,99 in kepatatan pixel 403 DPI vendor GPU Qualcomm GPU Perender Adreno TM506 kecepatan GPU saat ini 320 MHZ refresh rate-nya 60Hz kita lanjut ke bagian jaringan tipe jaringan GSM nano sim dual standby ada di sebelah kiri atas tepatnya ada di sini aku pakai indosat sinyalnya segini guys di dalam rumah full kita lanjut ke bagian baterainya baterainya masih 17% karena emang belum aku isi status baik baterainya masih bekerja dengan baik suhunya 36 derajat celcius untuk buka ID64 kapasitas baterai 4000 mAh kita lanjut ke bagian versi android versi android 8,1 android oreo tingkat api 27 tingkat 4 keamanan android 2019 10.01 untuk versi miui v11 perangkat ini belum pernah di root ide android oke kita lewati kita lanjut ke bagian kamera belakang kamera belakang 12 megapixel 4000 x 3000 pixel resolusi video 8,3 megapixel 3840 x 2160 pixel leon vokal 3,82 mm video snapshot ditukung penstabil video ditukung zoom ditukung zoom halus belum pengunci maparan ditukung pengunci keseimbangan warna juga sudah ada lampu flash sudah ada tentunya guys ya untuk model kamera belakangnya kayak gini guys modelnya lebar gitu guys ya ini lampu flashnya kita lanjut ke kamera depan kamera depan 5 megapixel 2592 x 1944 pixel resolusi video 2,1 megapixel 1920 x 1080p vokal yang 2,64 mm flagship infinity video snapshot ditukung penstabil video juga ditukung zoom ditukung zoom halus belum pengunci paparan ditukung lampu flash juga sudah ada di bagian kamera depan ini lampu flash dan ini kameranya ada disini untuk pemindahan sidik jari kita coba sekalian oke pemindahan sidik jari masih berfungsi dengan baik dan cepat kita lanjut ke bagian suhu suhunya suhunya di kisaran 36 derajat celcius untuk sensornya ini ada magnetometer gyroscope juga sudah ada gyroscope on kalibrasi akselometer yang lumayan yang lumayan lengkap untuk sensornya untuk aplikasi yang aku install ada AIDA64 ini guys mobile legend belum banyak guys ya oke sudah selesai kayaknya kita nanti akan tes HP ini buat main mobile legend guys ya kira-kira bagaimana performanya di tahun 2022 guys ya bagaimana performa HP ini sebelumnya kita akan tes kamera kecernihan kameranya dulu seberapa cernih oke untuk kameranya ya gini guys hasilnya kamera belakang sudah cernih menurut aku guys tadi kita sudah review habis dari HP Redmi 50 kali ini kita akan coba main mobile legend menggunakan Redmi 50 ini guys ya tonton terus videonya guys kita langsung buka mobile legend kita tutup dulu guys oke kita akan main pakai Redmi 50 guys ya di tahun 2022 untuk download terseorgenya sudah selesai 100% jadi no tipu-tipu guys ya ini real sudah selesai jadi nanti kita akan tahu bagaimana kinerja dari prosesor nya guys ya kita akan langsung main di mode ranked guys kita akan main di mode rank oke aku pakai hero baru guys yin aku adalah yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi oke guys jadi disini aku pakai hero baru mobile legend yaitu yin untuk tingkat kemenangan 100% karena aku baru main baru aku pakai satu kali ini guys hero nya aku cobain di grandmaster dapat kill banyak guys ya gak tahu mungkin di gm guys ya kalau di legend atau mythic mungkin banyak counter nya guys ya banyak yang ahli di hero counter dari yin itu sendiri kalau digenggam enak guys hapenya tipis guys ya xiaomi itu tipis tipis hapenya guys oke disini kita akan lawan export layla edit gordon cacillion guys ya timku menggunakan yin layla zilong lesley dan sun kita udah di arena mobile legend guys kita akan langsung kita buff dulu guys ya oke sebelumnya kita setting di mode tinggi guys mode HD oke ini udah rata kanan semuanya guys kita langsung ke tengah oke kita buff dulu guys kita buff dulu guys cari apanya kita tengok lagi grafiknya frame rate nya tidak turun guys lebih baik kalah daripada berhenti bertarung oke kita ada ulti guys oke guys kita eksekusi aduh kayak gitu guys aku kalau review sambil main gak fokus kita akan lock oke guys dapet kill dapet kill satu guys kita akan lock laylah guys ya biar dia kena mental guys siapa nih guys yang mau di lock guys oke guys oke lelahnya mati lagi dia kita main di mode tinggi dengan refresh rate tinggi aman aman aja tanpa kendala apapun masih menit kelima guys oke oke dia masih bisa lolos loh oke guys kita dapet 3 kill guys oke kita buff dikit dikit biar aku kira ini hanya permainan cinco berarti nonetheless di mana kor jumping 갈 kita akan infark rot resya hai 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 aku tidak berhenti dan menyerah kita akan incar siapa nih yang mau diinjar Oke ini nggak kena guys eh 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 nggak mati enggak mati best intinya Redmi 50 di tahun 2022 ini buat main Mobile Legends masih layak aja jadi masih tangguh prosesornya CPU nya ini aku main di mode tinggi dengan refresh setting dikeseh nggak turun untuk refresh rate nggak turun grafiknya juga enggak turun guys ya Hai menang atau kalah aku menghadapinya dengan harga diri Oke guys ayo